selamat menikmati inilah injektornya kita lihat dari tadi ini injektor Toyota Enova dan yang ini injektor Strada Triton perbedaannya adalah injektor Toyota Enova mempunyai lekukan dan injektor Strada Triton lurus tidak ada lekukan seperti Toyota Enova perbedaan kedua adalah part isi dalamnya yaitu untuk stick injektor dan inilah perbedaannya hanya di stick kepalanya agak memayung seperti ujung paku dan untuk Strada Triton mengecil dan lurus kalau untuk muscle kalau pengkipas sama bisa menggunakan sering tukar menukar sekarang pertanyaannya apakah injektor Strada Triton bisa digunakan ke mobil Toyota Enova jawabannya menurut pengalaman kami bisa yang perlu diperhatikan saat memasakan hanya menambahkan seal di bodi injektor Strada Triton yang ada di dread atau ya inilah bisa kalian lihat disini dipasangkan seal kalau injektor Toyota Enova sudah ada tempat sealnya disini jadi intinya kalau memasang injektor Strada Triton ke mobil Toyota Enova yang utama harus ditambahkan seal kenapa harus ditambahkan seal karena ada sampingnya kalau tidak menggunakan seal menurut pengalaman kami mobil bermasalah tenaga kurang asap ngepul dan sinjal ya itulah perbedaannya dan perbedaan ketiga adalah arah suite selenoid kalau Toyota Enova mengarahkan ke belakang atau ke kiri dan injektor Triton ke kanan jadi intinya menurut pengalaman kami meskipun bodinya beda dan kegunaannya hampir sama dan bisa dipergunakan saling tukar menukar sekian video kali ini sedikit banyaknya atau kekurangan kekurangan yang saya jelaskan mau dimaklumi karena kami hanya sedikit pengalaman dan pemula di bidang injektor ya kalau kalian suka jangan lupa dukung channel saya dengan cara like comment and subscribe dan alhamdulillah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah